Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait penyaluran uang bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun informasi pencairan BPNT tahap keempat Yang sebentar lagi dalam waktu dekat Ini uang PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat Ini benar-benar akan segera dicairkan di wilayah satu Wilayah dua maupun di wilayah tiga Para KPM yang merasa sudah cair Bantuan PKH dan BPNT-nya kemarin Jangan sampai tertinggal informasi ini Kabar pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat Wilayah satu, wilayah dua maupun di wilayah tiga Ini benar-benar dalam waktu dekat akan kembali disalurkan Kira-kira Anda masuk di wilayah mana yang akan cair duluan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH itu dicairkan setiap dua bulan sekali Dan pada bulan ini Mei merupakan bulan pencairan bantuan PKH tahap ketiga Maupun bulan pencairan bantuan BPNT tahap keempat Bagi Anda KPM yang merasa sudah lancar cair bantuannya kemarin Saya doakan semoga pada bulan ini Pencairan PKH tahap ketiga maupun pencairan BPNT tahap keempat Yang sudah Anda nantikan Semoga bantuan masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang belum tahu Anda berada masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah satu, wilayah dua, atau di wilayah tiga Harap simak video ini sampai selesai Jangan di skip Langsung saja Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah satu Ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah dua Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Bali, NTT, dan NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah tiga Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papura Dan itulah wilayah satu, wilayah dua, dan wilayah tiga Yang bersiap akan segera menerima pencairan bantuan PK tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun pencairan BBNT tahap keempat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya